Kita beralih ke informasi manca negara pembersa kota New York, Amerika Serikat menyambut Halloween dengan menggelar parade kostum anjing. Anjing-anjing ini mengenakan kostum unik, mulai dari Cinderella hingga kostum seram. Dan berikut laporan Randy Wichak sana dari VOA. Mulai dari Cinderella sampai laba-laba. Anjing-anjing peliharaan ini meramaikan kawasan East Village, New York pada pertengahan Oktober. We are Cinderella, right Jinji? Parade anjing Halloween, Tompkins Square, sudah berjalan selama 34 tahun. Dan tahun ini diikuti ratusan anjing dan ditonton oleh ribuan pengunjung. It was a bit difficult, but we made it. We're here. They're stunning, they're gorgeous, they're living their best lives. He's really good with other dogs. So even when another dog barks at her, she kind of sits there quietly, looks at them patiently, never argues with anyone else. She's just a very, she's just a happy-go-lucky doggy. And she's a serial killer today. So watch out, she'll get you with her little knife. Sejumlah pemilik anjing memberi penghormatan kepada kota New York dengan ikon-ikon khas seperti pedagang hotdog. We wanted to do something very iconically New York. Yang lain mengenakan seragam The Yankees, tim baseball kembagaan kota New York. Atau ada juga kelompok hip-hop run DMC dari Queens, New York. Tak sedikit pemilik anjing yang rela mengeluarkan biaya besar untuk mendandani peliharaannya. Parade ini tidak dipungut biaya, namun seluruh pemilik anjing harus mendaftar terlebih dahulu. Seluruh peserta kemudian berjalan menyusuri kawasan East Village dalam parade selama dua jam. Parade ini berawal dari penggalangan dana untuk membuat taman untuk anjing pertama di The Big Apple. Tahun 90-an sukarelawan akhirnya berhasil kumpulkan dana dan membangun taman pertama khusus untuk anjing di kota New York. Dan seperti halnya parade untuk anjing yang memang untuk pemberdayakan Halloween, rumah-rumah di kota New York ikut memeriahkan dekorasi khas Halloween untuk akhir Oktober ini. Dari New York City, Randy Wujaksana, VOA.